ini ada orang yang boleh terima aaaaaaah dia itu gunanya flag jacket mabro ya berguna banget flag jacket nih mabro yang bawa bom tolong kondisikan co oke mabro toxic banget ya you got a friend in me you got a friend in me ayo mabro apa kabar semuanya oke mabro jadi kalian mabro coba kalian mau kasih tau ke kalian laut toxic di season ini mabro ya oke nah sekarang nih mabro kalo kalian tau ya ini tamper ini yang menurut kalian ga berguna ini kan masih jarang lah ya di rankednya mabro ya ini jangan salah mabro ya oke ini pro player baik sekali yang pake ini mabro ya karena wah kalo udah kena badan 1 hit mabro ini ngeselin banget dan ini bisa jauh juga kan namanya launcher mabro ya ini tuh bisa disebut penggantinya shorty lah mabro seperti yang kalian tau shorty kan di nerf ya di updateannya sekarang ya di updatean sebelumnya tuh kan shotgun secondary tuh one hit tuh ya terlalu overpower lah mabro ya nah pada pindah ke tamper ini mabro asli kalian harus belajar ini karena ya pake tamper ini ya perlu belajar mabro ya karena tidak seperti menembak tembakan kalian ini launcher ya harus ada prediksi prediksinya gitu mabro ya ya ini launcher bikin loadout haram toxic buat kalian mabro ya enak senjata secondary eh primary nya kalian bisa pake speedy mabro ini untuk kalian yang bisa pake sniper lah ya oke nah misalnya kalo kalian gak bisa pake sniper maksudnya ya biasa aja mabro ya masih pemula banget NA45 seperti biasa ya NA45 ini masih harang banget dari dulu sampe sekarang ini gak ada yang gak kesel sama senjata ini mabro ya walaupun sudah sempat di nerf ya tetep aja ya masih bisa nge-kill nih senjata oke parah banget ya pake SVD ini kan SVD ini enak banget mabro ya nembak badan 1 hit ya mabro bisa nge-spam-spam ya kan wah pokoknya mantep yuk langsung aja kita peragain di ranked dulu mabro ya oke kasih tau gimana cara mainnya ya oke let's go oke mabro sudah di dalam game yuk let's go kita bete mau pake senjata yang mana dulu ya mabro ini dulu DNA dulu kali ya gimana ya let's go langsung kesipam aja mabro ya ini ada orang nih mabro ya ini ada orang nih mabro ya gitu gunanya flag jacket mabro ya berguna banget seflag jacket nih mabro yang bawa bom tolong kondisikan co bawel banget mabro mabro keren kan mabro gimana menurut kalian wah jelas sih OP parah ini tamper ya apalagi kalo mereka lagi dempet ya dan gunanya ini bagi misalnya untuk kalian yang diprosting ini bisa buat hancurin tropi ya sebelum kita ngeras jadi tropinya bisa hancur lah mabro ya gak lebih gampang hancur disini ada orang ada lagi mabro nice sekali kan ini parah banget mabro ya dan ini legal di turnamen oke menurut tau ini harus di nerf sih ya karena ngeselin 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 tolong tolong game ini nerf aja ya kalau bisa nerfnya satu peluru aja keluarnya ya asli walaupun ya kita harus pas banget sih nembakin ya mabro mama iya kan mabro toxic ya Sniper sudah cek no sniper wah ini harus dibalaskan pks vidi mabro jadi abis ini ucaknya bakal pks vidi ya kalau pks vidi tuh orang udah mati ya tadi ya ya agak toxic memang ya wah parah banget sih ucak ngajarin ke kaum ringket seperti ini ya tapi ya gak apa-apa lah ya oke mabro oke mabro toxic banget ya hahaha rata semua aja coy 4-0 mabro win streak men ya kan ini tuh harang banget asli ini serius ya mabro spd ini harap juga ya kenapa gitu keluarin senjata-senjata toxic bukan bukan toxic sebenarnya harus di nerf aja sih gimana ya kalau spd itu di nerf ya ya soalnya kalau satu hit gak mati tuh wajar soalnya ini kayak dragunov kalian tau banget lah pasti misalnya kalian main game sebelumnya kayak point blank kan ada senjatanya mirip seperti ini mabro wajar banget sih menurut saya ok oke toxic kan wah malah bunuh diri mabro no 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 kita malah bolong ya itu susahnya jadi menurut oce kalau kalian mau pake tamper semacam ini mabro ini cocok banget buat kalian yang jarak kedeketan mabro jadi pas tabrakan kalian tembak ya nah ini kalian kalian kalau udah begini susah sekali ya soalnya apa ya kalau misalnya gak pake flag jacket itu susah menurut oca soalnya kalau misalnya kalian nembakin itu kan ini pelurunya rada telat ya mabro ya jadi kemungkinan musuh ngekill kalian tuh bisa banget ya atau kalian bisa jadi bunuh diri kalau berdekatan makanya oca saran ini pake flag jacket gitu ngendok parah ini maksudnya kan kalau kalian gak pake flag jacket tuh kalian lihat darah oca sekarat banget oke ayo mabro bunuh 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 nice ini liat nih oca siwo 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 mvp mabro ya liat nih oke kalian liat parah banget kan liat lagi nih mabro hmm itu dua orang tuh parah banget kan nice langsung pada like kan ide keren banget tuh mabro ya oca suka banget dah skin legend dari karakternya ya oke mabro ya jadi ini attachment atau gun speed oca bagiin khusus tamper aja ya kalau n45 oca gak mau bagiin oca gak mau kalian pake n45 karena oca kesel lah jujur kesel banget sama orang yang pake n45 atau sbd tapi kalau orangnya jago kok sbd itu seriusan bagus di tangan orang yang tepat dia tuh makin dewa banget dah parah sangat gokil ini sbd mabro ya ini tampernya nih nah ini gun speed ya guys gun speednya mabro kosong lagi launcher kok pake gun speed gak ada mabro ya sbd nya aja sbd nya sbd udah coba kasih pernah oca kasih tau kok ini ya oke yaudahlah ya oke mabro makasih udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe juga lagi mabro ini yep see you mabro dadah yaudah dadah semuanya see you next